Ketiga, petugas gabungan masih menemukan toko modern dan kafe tetap buka saat menggelar raja PPKM darurat. Bahkan untuk mengelabui petugas, sengaja mematikan lampu padahal masih menerima pelanggan. Petugas gabungan Polres Cimahi, TNI dan Satpol PP, Kota Cimahi menggelar raja pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, kamis malam. Dalam razia, petugas menemukan kafe yang sengaja mematikan lampu, padahal masih menerima pelanggan. Kasat Sabara Pores Cimahi AKP Dudi Iskandar mengatakan, selama diberlakukan PPKM darurat, setiap harinya petugas menemukan puluhan pelanggaran. Sebetulnya hari ini saja, kita sudah menemukan 15 pelanggaran yang kita tindak dengan tipiring. Kebanyakan, yang pertama rumah makan atau tempat restoran yang tidak melakukan ketentuan PPKM darurat ini. Mereka masih memberikan pelayanan makan di tempat. Kemudian ada beberapa pertokohan yang juga masih buka, padahal itu bukan hal yang pertokohan yang bukan esensial. Petugas masih memberikan toleransi kepada toko modern atau kafe yang masih nekat berjualan di tengah PPKM darurat. Namun apabila melakukan kembali kesalahan, akan disegel petugas.